Bertema kebenaran meninggikan derajat bangsa, Ketua Komisi Kejaksaan RI Bari Tasiman Juntak didampingi Gubernur Jambi Fahrori Umar melantik DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Provinsi Jambi. Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Provinsi Jambi diketahui merupakan gerakan pemikiran intelektual di kalangan umat Kristen. Gubernur Jambi Fahrori Umar menghadiri pelantikan DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur pada Sabtu 22 Februari malam. Hadir pada kesempatan ini yakni Ketua PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori, Unsur Forkopimda Lingku Pemerintah Provinsi Jambi, Ketua Pusat PIKI, dan sejumlah organisasi lain. Pelantikan DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Provinsi Jambi ini bertema kebenaran meninggikan derajat bangsa. Pelantikan organisasi PIKI dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simenjuntak. Pada kesempatan ini, Barita mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Fahrori yang dapat meluangkan waktu hadir dan melantik organisasi DPD PIKI. Di era milenial PIKI turut andil dalam konteks era perubahan pola pikir guna kemajuan bangsa Indonesia. Ketua DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Provinsi Jambi, Robinson Hutapea mengatakan, PIKI merupakan organisasi intelijensia yang mengedepankan intelektualitas dan bobot akademik dalam respon perubahan serta mendorong berbagai gagasan perubahan. Dengan harapan PIKI dapat terus bergerak dan menjadi aktor utama bersama komponen bangsa lainnya dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi perjuangan. Ditegaskan bahwa PIKI berbeda dengan organisasi lainnya karena bukan organisasi kader, melainkan PIKI merupakan gerakan pemikiran intelektual di kalangan umat Kristen yang akan terus bekerja keras sebagai pengkaji isu strategis melalui pendekatan akademis dalam membantu memajukan Provinsi Jambi. Terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan sehingga saya dipilih untuk menjadi ketua DPD PIKI Provinsi Jambi dan saya merasa ini sebuah tanggung jawab. Apa visi kita ke depannya Pak? Ya kita berharap bahwa DPD PIKI Provinsi Jambi bisa sebagai mitra strategis terhadap pemerintah namun juga kita memberikan kritis yang konstruktif tapi tetap melalui kajian-kajian akademik untuk kewajuan bangsa dan negara khususnya di Provinsi Jambi. Sementara itu, Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan dilantiknya DPD PIKI diharapkan dapat lebih meningkatkan peran dan fungsi pembangunan di Provinsi Jambi dengan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi. Para pengurus diharapkan bekerja dengan ulet, tekun, dan sabar serta menjaga kebersamaan dan bekerja sinergis dengan seluruh pihak. Mempunyai makna tersendiri bagi saudara, terlebih lagi dalam pelatikan tersebut saudara mengucapkan ikrar yang bermakna bahwa saudara-saudara telah berjanji untuk memperjuangkan dan mengakomodasi aspirasi anggota dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!